di dalam kamar ada cctv di belakang rumah ada cctv di samping rumah ada cctv ngomong aku coba sampe yang apa cctv zaman samangke pun sakit ngomong cctv bisa dikontrol lewat hp jadi misalnya umay mas taib dikasih cctv langsung cctv ini munik kira kira mas umay sampan ngarep huri sampe kamar jeding dikai cctv kb ngomong aku sampe wami selingkuh jawab lain kena opo kakura wami selingkuh cctv Allah gak usah pake cctv file nya Allah lebih canggih ono malaikat rokep atik ono malaikat kiron ono malaikat koring ono malaikat rokep atik yang memantau kita 24 jam cctv ini Allah lebih canggih nah umay sampe yang diparingi cctv wes orawani masyiat yakin iman bahwa kita selalu dalam pengawasan ayat ini Allah mengargumentasi orang-orang muqmin mengomentari orang-orang yang menyembah berhala seorang muqmin aku lundui pengeran jenengi Allah sehingga Allah mengetahui segala apa yang dirahasiakan apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan sedangkan berhala watu sehingga disembah ini ayat ini terus ayat ini juga berkaitan dengan rencana orang-orang kafir yang ingin membunuh rasulullah muhammad secara rahasia wallahu ya'lamu matu sirruna wa matu wa'linuna Allah maha mengetahui tentang apa yang kalian rahasiakan dari perencanaan-perencanaan pembunuhan kanjir nabi Muhammad wa matu'linuna dan apa yang kalian tampakkan dari siksaan-siksaan kepada para sahabat ketika di awal-awal perkembangan Islam tapi bulat balik ayat Qur'an itu tidak bisa hanya terikat kepada asbabun nuzul artinya ayat ini maknanya sangat universal gusti Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan apa yang kalian sembunyikan dan Allah juga mengetahui apa yang kalian tampakkan baik coro menungso nengar pe sampe nengar pe omah kono CCTV di dalam kamar ada CCTV di belakang rumah ada CCTV di samping rumah ada CCTV di samping rumah ada CCTV ngetahui itu coro sampe yang apa yang CCTV zaman yang sama kita pun sangat ngomong CCTV bisa di kontrol lewat HP jadi misalnya Mas Taib dikasih CCTV dikasih CCTV langsung CCTV ini muni dikasih mereka bisa dikasih yang bisa dilengkapi dinding rumahnya dikasih CCTV dikasih CCTV dikasih CCTV juga dikasih CCTV dikasih CCTV ini selingkuh CCTV Allah tidak usah pakai CCTV file-nya Allah lebih canggih ada malaikat rokeb atib ada malaikat kiron koring ada malaikat koring ada malaikat rokeb atib yang memantau kita 24 jam CCTV ini Allah lebih canggih ada orang yang diparing CCTV maksyat nopo maneh yakin iman bahwa kita selalu dalam pengawasan tapi beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan Allah juga mengetahui apa yang kita tampakkan artinya orang beramal ini kudunduwe amal rahasia amal rahasia sing namung jendengan kalih Allah ingkani bersoh ini amal andalan bujumu gak ngerti anakmu gak ngerti tonggomu koncomu gak ngerti ini sampai amalan andalan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Ali Zainal A'bidim Dulu tetangga-tetangga du'afak du'afak fakir miskin di daerahnya Ali Zainal A'bidim ini keheran kok setiap hari ada coros beras yang cukup untuk kebutuhan satu minggu satu minggu kemudian sebelum habis ada lagi beras dan itu ditaruh di depan rumah di depan rumah di depan rumah tidak ada yang tahu siapa yang memberi hanya ada tulisan ini halal untukmu ini halal untukmu ternyata Ali Zainal A'bidim itu melakukan itu tidak ada yang tahu anak-anaknya tak tahu istrinya tidak ada yang tahu ketika pertengahan malam orang-orang sudah tidur dia mengendap-endap memanggul corosak ini beras memanggul gantum dibawa ke rumah orang-orang fakir miskin dan orang-orang fakir miskin itu tahu-tahu di depan rumah ada tulisan ini halal untukmu semenenggul orang fakir miskin tapi tidak tahu ini perbuatan siapa akhir ketawanya saat kapan ketuanya saat Imam Ali Zainal A'bidim Niki meninggal dunia ketika beliau meninggal dunia Niki di depan rumah al-du'afa ulfukoro wal masyakin sudah tidak ada lagi gandum sudah tidak ada lagi tepung beras sudah tidak ada lagi dan ketika meninggal Masya Allah ternyata bunda Ali Zainal A'bidim salah satunya Niki ngapal bekas mangguli beras itu jenisnya amalan sing menjadi hujah di akhirat boten enten singertos kita harus punya amalan rahasia itu yang tidak diketahui oleh orang lain zaman pernah tak ceritanya ada seseorang penjahit yang dianggap pelit orang satu kampung jadi satu kampung itu ada dua orang kaya yang satu penjahit yang satu tukang jagal daging atau pedagang daging setiap hari pedagang daging ini bersedekah siapa yang ingin mengambil daging 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 gratis orang-orang memuji betapa dermawannya pedagang daging itu sehingga penjahit ini sering diloki oleh orang sugeh tapi gak kaya sampai ya lakannya apa kak meditok temen-temen wong jadi penjahit kok meditira karung-karungan sehingga di kampung ini tidak ada satu orang pun yang kekurangan bahan makanan penjahit ini hanya tersenyum suatu saat penjahit ini meninggal meninggal dunia kemudian setelah itu pedagang daging ini penjual daging ini tidak lagi memberi daging-dagingnya ditanya oleh masyarakat saat penjahit ini meninggal orang-orang gak mau takziah bahkan yang merawat jenazah penjahit ini hanya sanak raketnya saja hanya sanak familinya saja tetangga gak ikut yang datang karena mencomo penjahit itu pelit ternyata setelah penjahit ini meninggal daging yang biasanya oleh penjual daging ini dibagikan sudah berhenti masyarakat sekitar ngeluruk ngeluruk iku bahasanya mengkami penjual daging pak biasanya samband kok luman tiap hari kesana kemari bawa daging siapa yang butuh daging siapa yang butuh daging ini ambil gratis kok sekarang tiba-tiba berhenti apa kata penjual daging ini itu ceritanya tiap hari penjahit itu pagi-pagi ngantar uang kesini ini uang sedekah saya bagikan kepada siapa yang membutuhkan sehingga sejak penjahit itu meninggal sudah tidak ada lagi sedekah yang masuk berarti aslinya sing medit iku sing penjahit itu apa sing penjual dagingnya jadi artinya penjahit ini enggak butuh sandungan masyarakat jadi artinya penjahit ini enggak butuh sandungan masyarakat biar orang mengatakan pelip enggak papa ini adalah amalan rahasiaku yang tahu aku hanya aku sama Allah hari ini masih ada orang seperti ini masih pertama saya membangun gedung perintis dulu itu aku masih ada orang yang merahasiakan amalnya jadi amalan rahasian itu penting kita mengamalkan rahasiakan amal kita itu seperti menutup aib kita ini amalan yang yang nanti kita jadikan hujah di akhirat misal wong terkenal pulau seneng ngaji oke seneng ngaji tapi ku dundui amalan sakliannya ngaji seng wong dia orang ngerti ini kok nguneng paham dorah maksudnya jangan sampai kita enggak punya amalan serdan semua amalan kita diekspos itu nanti pangap unten banyak yang sia-sia ngaji ini langsung ngaji dulu bro engkau wayah duka alhamdulillah masih ditakdirkan kuat duha ngkuk sedekah dipotoh jebret ini terus apa amalan rahasia kita padahal yang Allah lihat tidak hanya apa yang tampak oleh kita yang dilihat oleh Allah itu ya apa yang tidak terlihat dan apa yang terlihat Bismillahirrahmanirrahim dari kisah penjahit dan penjual taking kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita berhadapan dengan orang lain lihatlah hakikatnya contoh ada orang yang kelihatannya tidak bersedekah langsung ngejolok kepelit muda kecelik kalau ada orang lain kita hakikat ya mungkin di sedekah tapi aku gak ngerti mungkin diindui api sehingga aku orang ngerti kalau orang lain kita menggunakan ilmu hakikat ini tapi kalau untuk kita berlakukan hukum syariat insyaallah mengatakan kita insyaallah sakit selamat Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan apa yang kalian sembunyikan dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan kemanapun kita bersembunyi Allah pasti mengetahui keburukan apapun yang kita sembunyikan Allah pasti mengetahui makanya gak penting siar itu penting tapi awain gue hujah yang ngarepi Allah itu penting makanya aku inginkan kita menawatir sekarang pun syahsyihabuddin al-kuliyubi itu menceritakan tentang perihal hajinya ibn Mubarak jadi ibn Mubarak itu melakukan perjalanan haji kalau dulu melakukan perjalanan haji itu pakai kasih lah rombongan perjalanannya butuh waktu satu tahun kalau Indonesia dulu pernah satu tahun kemudian enam bulan delapan bulan kemudian numpak kapal laut enam bulan terus sekarang tinggal empat puluh hari dulu perjalanan satu tahun ibn Mubarak ini punya bekal banyak punya bekal banyak sehingga sampailah dia di kufah kufah kalau sekarang ikut iran sampai di kufah itu ada seorang perempuan ini kun jabuti ulu jabuti ulu pitik bulu ayam ini dijabuti dilihat sambil berjalan ini ibn Mubarak kok gak ada bekas sembelian berhenti ibn Mubarak bu dalam syah itu ayam kok gak disembelih ini pangkai semua madhab bu semua madhab itu diharamkan sebagai diharamkan untuk kalian Allah mengharamkan untuk kalian bangkai hewan yang mati tanpa disembelih kenapa ibu makan ibu ini diam kemudian ibn Mubarak ini tidak meneruskan perjalanan jangan-jangan disini sudah banyak aliran sesat yang menghalalkan bangkai sehingga dia meneliti disitu berhari-hari disitu ketemu sama beberapa orang yang pekerjaannya sama nopo golek batang pitik di jabut dimasak dikasihkan makan anak-anaknya dikasihkan makan anak-anaknya kemudian ibn Mubarak bertamu kepada nenek ini bu anaknya berapa? tiga semua makan makan daging bangkai iya kenapa? karena ini dorurot kalau kami tidak makan bangkai ini adalah hari keempat dimana kami menahan lapar dan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke perut kami maka pada hari keempat ini kami anggap dorurot maka kami halalkan bangkai akhirnya ibn Mubarak berapa bulan ibu sudah seperti ini? berbulan-bulan sudah ini kecukupan ibu satu bulan ini kecukupan berbagi sangu hajini di domge wong wong semangan bangkai apa yang terjadi? ternyata ketika tanggal 9 Arofah yang mestinya ibn Mubarak sampai di Arofah ternyata ibn Mubarak masih di Kufah masih di negara Iran akhirnya ibn Mubarak gagal haji terkenal semangat haji terkenal semangat haji ada orang yang berlaku tambah di duduk ibn Mubarak menunggu ya sudah kalau memang aku tidak jadi kemekkah untuk melakukan ibadah haji yawis aku tidak menunggu rombongan kafilah pulang dari haji akhirnya menunggu kafilah pulanglah ibn Mubarak ke kampung halamanya disambut orang gegam kepita ibn Mubarak isi nangis nangis seorang berkorong nangis berhaji nangis mengurung haji nangis dirangkuli bingung cerita tonggok-tonggokku sepura ini aku itu hasilnya durung haji datang tonggok ini betul-betul haji bawa rasa ngunulah ibn Mubarak saat di Arofah aku kehausan dan kamu yang mengantar mengantar air memberi air kepada jamaah semua orang tahu kamu di Arofah bingung datang dari berbagai daerah tamu tamu berdatangan dan menceritakan ketika aku tawaf aku terdesak dan untung ada ibn Mubarak semua menceritakan ibn Mubarak akhirnya malam harinya ibn Mubarak itu bermimpi dia didatangi oleh malaikat yang mengatakan wahai ibn Mubarak Allah telah rido dengan apa yang kamu kerjakan dengan membagikan bekalmu kepada orang-orang yang kelaparan yang memakan bangkai dengan rido nya sedekahmu itu senilai haji mabrurmu 7 kali sehingga ada 7 malaikat yang membo membo bahasa indonesia ini apa oh ya menjelma senanganmu membo membo 7 malaikat ini menjelma menjadi ibn Mubarak ada yang di Arofah membantu air minum ada yang di Tawaf membantu orang yang terdesak itulah amalan yang senilai ibn Mubarak yang dihaji makanya sekali lagi kalau memang Allah mengikrarkan dirinya wallahu ya'lamu ma tu sirruna wa ma tu'ninun Allah maha mengetahui apa yang kita rahasiakan Allah maha mengetahui apa yang kita tampakkan selayangnya ibadah kita tidak hanya yang tampak di depan mata orang lain tapi juga kita punya harus punya ibadah-ibadah yang kita rahasiakan yang hanya kita saja dengan Allah yang tahu sebagaimana amalan ibn Mubarak sebagaimana amalan Ali Zainal abidin sebagai amalan penjahit yang dihina sampai mati karena dianggap pelit pada sing lumandiki sing jumat berkah itu hanya menyampaikan aman ini kegiatan tidak jumat berkah sabtu sabtu minggu ceria sehingga terus kegiatan semakin gembira Bismillahirrahmanirrahim waladzina yada'una mintunillahi la yakhlukuna syai'awwahum yuhlakun orang-orang orang-orang yang menyembah selain Allah sungguh yang mereka sembah itu tidak menciptakan apa-apa tidak punya prestasi apa-apa batu batu itu ya tetap batu kok disembah berarti ada Tuhan selain Allah berupa batu tidak yang menjadi Tuhan itu hanya Allah ada pun batu itu hanya dianggap sesuatu yang dianggap itu berarti bukan hakikat waktu saklawasi waktu tidak pernah menjadi Tuhan ada pun disembah itu hanya dianggap mas taipi suge hukum larat sesuatu sedangkan tapi mas taipi suge itu bukan hakikat itu hanya anggapan tetap rapatnya duwe-duwe wong hanya dianggap Tuhan itu hanya Allah selain Allah itu hanya anggapan ilusi mereka itu dibuat mereka itu diciptakan mestinya Tuhan itu alkoholik yang menciptakan bukan diciptakan mereka itu benda mati tidak hidup dan mereka itu juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan kembali ilahukum ilahu wahidah Tuhan kalian itu adalah satu samikalihkul huwa Allah hu'ah logika Tuhan satu itu mudah umpamono budak siji duwe juragan luruh sing sitok ngongkon macul sing sitok dikongong garam kiro-kiro sing dilakoni sing di bingung laukana fihima ahlihatun illallahu lafazatata seandainya di dunia ini ada Tuhan banyak ada dua Tuhan ada tiga Tuhan selain Allah lafazatata maka dunia ini akan hancur pengiran sing siji ngongkon mayangkawai sudan sing siji terang tukaran sesama Tuhan ga ilahukum ilahukum wahid sing sitok pengiran muni maka logika yang paling masuk akal ya Tuhan itu satu ilahukum ilahu wahid wa'allatina la yukminuna bil akhiratiku lubuhum mungkir maka orang-orang yang tidak beriman adanya akhirat hati mereka ingkar keras ingkar orang-orang ateis itu menganggap wahu mustahbirun dan mereka itu sebenarnya sombong sombong itu tidak menerima kebenaran sapa wong sing sombong wong sing sombong wong sing ora menerima kebenaran makanya sampan pernah tak ceritani ono tukang cukur karo santri ini hati yang ingkar hati yang ingkar ada seorang santri pakai sarung pakai kaos menuju ke tukang cukur ditanya sama tukang cukurnya menduk mas oke pak dula ngaji iya sampai ngaji ngaji-ngaji barang ya percaya berarti sampai percaya ini pengeran ya jelas Allah itu tak sembah gak percaya aneh mas lu aneh biya pak kalau memang Tuhan itu ada tapi kenapa banyak orang yang hidupnya susah dimana Tuhan saat mereka susah katanya katanya Allah Tuhan itu maha pengasih tapi kenapa orang hidupnya ruwet gak ditolong tambah dibiarkan terjerumus bahkan ada yang sampai bunuh diri dimana Tuhan saat itu kalau memang Tuhan ada ya mestinya saat itu menolong orang yang terlit hutang yang disauri orang yang susah dihibur orang yang istrinya selingkuh oleh sing anyar sing luwe hati sing luwe solihah dimana Tuhan saat itu santri kio bingung menjawabinya dimana banyak kesedihan ada orang dirampok tidak ditolong ada orang dicuri hartanya dimana Tuhan saat itu santri kio menengpi yang menjawab terus akhirnya santri kio bingung bayar metu yang perapatan ada orang gondrong rambutnya hamut hamutan luh, kok ada orang gondrong terus ada orang gimbal rata wadus santri kio yang perapatan yang ngarepe tukang potong wih, orang ada tukang potong yang tukang potong yang tukang potong metu kata siapa gak ada tukang potong saya ini tukang potong kalau memang ada tukang potong kenapa ada orang yang rambutnya gimbal kenapa ada orang yang rambutnya amut-amutan tukang potong berarti tidak ada tukang potong eh mas ada tukang potong ada tukang potong tapi mereka gak mau datang kesini kalau dia mau datang kesini ya tak rapikan ya tak potong lakuin pak jawab-jawab di Allah itu menolong menolong tapi ada orang yang tidak mau ditolong sama Allah siapa? orang yang hidupnya ribet tapi menjauh sama Allah dia tidak mau datang sama Allah dicari di masjid taklim gak ada dicari di orang yang kuasa gak ada dicari di golongannya orang yang taljud gak ada dicari kemana-mana gak ada kok berarti orang ribet di korasalai pengeran ini ku salai Dewi kodokarum rambutnya aca-accaan ini tukang potong ya dirapikan ya dipotong kalau kamu ingin urusanmu diselaikan sama Allah ya dekati Allah datang kepada Allah wang mereka gak mau datang kok mengatakan tidak ada Tuhan piyekarum ilahukum ilahu wahid fallatina la yu'minuna bil akhiratikulubuhum mungkirotuwahum mustakbirun orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hatinya ingkar dan mereka orang-orang yang sombong ayo kalau memang dia rambutnya berantakan itu karena gak mau datang kepada tukang potong kalau ada orang yang hidupnya ribet kalau ada orang yang hidupnya penuh masalah bukan lantaran Tuhan tidak ada bukan tapi karena dia tidak mau menghadap Tuhan tidak mau berserah diri tidak mau mendekat tapi bukan berarti aku harus mendekat tapi ya tetap ribet kok jumlah kue manusia hidup di dunia itu memang untuk menyelesaikan dari satu masalah ke masalah yang lain kanjeng nabi ya kena masalah selesai ya datang masalah lagi selesai lagi masalah lagi itu nabi berarti berarti selama kita di dunia ini pasti akan datang masalah pasti tapi Allah menciptakan masalah itu untuk apa ya untuk menambah pahala kita makanya makanya panggapun urim dengan alam dunia ini pancan gak pahenak pol gak pahenak sampai kepingin gak dui masalah berpisan pingin pak kiai mati yang akhirat yang penting kelebu suargo yang kelebu nero yang penting mati terus kelebu suargo gak ada masalah tapi selama kita mendekat berserah diri kepada Allah maka masalah ini akan menguatkan kita dan menjadi baik-baik saja yoi songguyu yoi sopok ikira yong duwe masalah kabe tapi songguyu biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih